Halo semua, balik lagi di Tay Lutfi. Kali ini kita akan bahas tentang 5 HP Motorola koloran terbaru di tahun 2023. Akan tetapi sebelum kalian menonton videonya, ada baiknya klik tombol subscribe dan loncengnya juga ya, agar kalian tidak ketinggalan informasi menarik lainnya. Yang kelima ada Moto G72. Baru-baru ini, Motorola resmi meluncurkan ponsel terbarunya yang memiliki kamera yang sangat oke. Moto G72 menggunakan 3 kamera belakang dengan resolusi kamera utama 108MP yang mampu merekam video hingga resolusi 1080p pada 60fps serta memiliki 1 kamera depan beresolusi 16MP. Pada bagian dapur pacunya, menggunakan chipset gaming Helio G99 dengan fabrikasi 6nm yang diperkuat dengan RAM 6GB dan mempunyai internal 128GB yang sudah menggunakan sistem operasi Android 12. Berarti layar menggunakan layar jernih terbuat dari panel P-OLED selas 6,55 inci dengan refresh rate 120Hz dan beresolusi Full HD+. Selain itu, Moto G72 menggunakan pemindah sidik jari pada bagian layar dan sudah memiliki fitur NFC. Selanjutnya, baterai jumbo 5000mAh ditambah dengan fitur pengisian daya cepat 33W. Yang keempat ada Moto E22. Belum lama ini, Motorola memperkenalkan ponsel murah terbarunya di kelas entry level. Moto E22 menggunakan chipset handal Helio G37 dengan fabrikasi 12nm yang diperkuat dengan RAM 2GB per 32GB dan RAM 2GB per 64GB yang masih bisa ditingkatkan dengan microSD. Di segi layar, menggunakan layar PSLC di seluas 6,5 inci dengan refresh rate 90Hz dan beresolusi HD+. Pada bagian kamera, menggunakan 2 kamera belakang dengan resolusi 16MP dan 2MP yang mampu merekam video hingga resolusi 1080p pada 30fps serta memiliki 1 kamera depan beresolusi 5MP. Selain itu, Moto E22i sudah memiliki pemindah sidik jari pada bagian samping ponsel dan sudah menggunakan sistem versi Android 12 Go Edition. Selanjutnya, baterai jumbo 4020 mAh. Yang ketiga, ada Moto G Play 2023. Ponsel murah terbaru dari Motorola ini punya spesifikasi yang mumpuni. Moto G Play 2023 memiliki 3 kamera belakang dengan resolusi kamera utama 16MP yang mampu merekam video hingga resolusi 1080p pada 60fps serta memiliki 1 kamera depan beresolusi 5MP. Pada bagian layar, menggunakan layar PSLC di sebelah 6,5 inci dengan refresh rate 90Hz dan beresolusi HD+. Beralih ke dapur pacunya, menggunakan chipset Handal Helio G37 dengan fabrikasi 12nm yang diperkat dengan RAM 3GB dan memperkenal 32GB yang masih bisa ditingkatkan dengan microSD. Selain itu, ponsel ini sudah memiliki pemindahan sidik jari pada bagian belakang ponsel dan sudah menggunakan sistem versi Android 12. Selanjutnya, baterai jumbo 5000 mAh. Yang kedua, ada Moto G53. Tidak henti-hentinya, Motorola kembali meluncurkan ponsel terbarunya dan kali ini memiliki desain yang kekinian. Moto G53 menggunakan chipset tangguh Snapdragon 480 Plus berkecepatan octa-core 2,2GHz yang diperkuat dengan 2 pilihan RAM 4GB per 128GB atau RAM 8GB per 128GB yang sudah menggunakan sistem versi Android 13. Pada bagian layar, menggunakan layar IPS LCD di seluas 6,5 inci dengan refresh rate 90Hz dan beresolusi HD+. Di segi kamera, menggunakan 2 kamera belakang dengan resolusi 50MP dan 2MP yang mampu merekam video hingga resolusi 1080p pada 30fps serta memiliki 1 kamera depan beresolusi 8MP. Selain itu, Moto G53 menggunakan pembeda sidik jari pada bagian samping ponsel dan sudah memiliki fitur NFC. Selanjutnya, berterjumpa 5000 mAh ditambah dengan fitur pengisian daya cepat 18W. Yang pertama ada Moto X40. Baru-baru ini, Motorola resmi meluncurkan ponsel kelas 100 terbarunya yang memiliki spesifikasi kelas dewa. Moto X40 menggunakan chipset tertinggi saat ini, Snapdragon 8 Gen 2 dengan fabrikasi 4nm yang diperkuat dengan 2 pilihan RAM 8GB atau 12GB dan mengurang internal hingga 512GB yang sudah menggunakan sistem versi Android 13. Tidak kalah hebat, ponsel ini memiliki 3 kamera belakang dengan resolusi kamera utama 50MP. Lensa ultrawide 50MP dan lensa tele 12MP yang mampu merekam video hingga resolusi 4K pada 30fps serta memiliki satu kamera depan beresolusi 60MP. Di segi layar, menggunakan layar jernih terbuat daripada OLED plus 6,7 inci dengan refresh rate 165Hz dan beresolusi Full HD+. Selain itu, Moto X40 sudah menggunakan pembeda sidik jari pada bagian layar dan sudah memiliki fitur NFC. Selanjutnya, baterai jumbo 4600mAh ditambah dengan fitur pengisian daya cepat 125W yang diklaim mampu terisi 50% dalam waktu 7 menit. Itu dia lima api motorola keluaran terbaru di tahun 2023. Untuk pembelian ada di deskripsi ya guys. Nama pilih kalau kalian suka dengan video ini, silakan like dan juga share video ini ya. Terima kasih telah menonton!